Terima kasih Terima kasih atas kasih dan anugerahmu yang tidak tertinggal Kami mohon agar engkau memberkati kebaktian ini Dalam pimpinan kami dengan kehikmatmu Bantu juga untuk memahami kehikmatmu Dan hidup sesuai dengan kehendakmu Kiranya sekarang yang kami lakukan hari ini Dapat memuliakan namamu Kau juga urapi mulut bibir hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Agar firmanku dapat dimengerti dengan jelas Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang dalam perjalanan Pimpin mereka tiba disini dengan selamat Untuk mendengarkan firmanku Nah doa selu kami ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Selamat datang kembali 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 Olah Selamat datang kembali Dari ku amin Ku panggil namamu Ku dengar jawamu Kau Tuhan yang selalu jelas Seruan hari ku Sungguh indah kekuan Sungguh indah kekuan Penuh kasih dan sayang Kau dekat kemimpunan Bagi setiap hati Yang kemimpunan Sungguh indah kau Tuhan Menarang kelimpunan Kau sungguh kekuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Ku panggil namamu Ku cari warjamu Temukan kasihmu Kau bukan Tuhan yang jauh Kau bukan Tuhan yang jauh dari kubatan Ku panggil namamu Ku cari warjamu 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 Ku dengar Seruan hatiku Sungguh ingat kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Kau tempat pemiburan Padi setiap hati Yang terbuka Ku dengar Ku dengar Kau tempat pemiburan Menara perlindungan Langsung berkekuatan Padi setiap orang Yang membutuhkan Sungguh ingat kau Tuhan Sungguh ingat kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Kau tempat pemiburan Terima kasih dan sayang Terima kasih dan sayang Sungguh ingat kau Tuhan Terima kasih dan sayang Terima kasih dan sayang Kau tempat pemiburan Terima kasih dan sayang Kau tempat pemiburan Terima kasih dan sayang 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 Tuhan tenang, senyumkan muka yang gembira Anggapan berbang dan kesedihan yang ada di dalam hatimu Denangkan jawabah mulia, sambut hadirnya tanpa jauh Tuhan ku menemukan kesalahan, sorai yukum ujian Dan pohon-pohon pun terkepuk tangan memujinya Sayang kita di sini berkumpul dan memujinya Yesus Tuhan Raja, saya berpatah di atas dunia 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 Haleluya Ialah segalanya dapat ikut Ialah segalanya bersaja diri Ialah segalanya Ialah segalanya Ialah segalanya Ialah segalanya Ialah segalanya Ialah segalanya Tuhan Raja, saya berpatah di atas dunia Ialah segalanya 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 Di situ, air baru yang menik Lebangi air baru, cari dan rupanya Di situ, air baru yang menik Oh lihatlah, wahidu air Di situ, air baru yang menik Tuhan Yesus baik, biar segalanya buat kita ya saudara Kali ini, kita akan terus di ibadah Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Yang sudah dipersiapkan, yang hambanya sudah diutus Tuhan Untuk memberkati kita semua Baik saudara, saya ajak saudara untuk mempersiapkan hati Untuk membuka hati Supaya hati kita menjadi seperti tanah yang subun Siap untuk ditahui di firman Tuhan Kita akan mengajikan segala pujian Kita akan menerima firman Tuhan Siapkan hati saudara Amin Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Aku Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Kalau orang igunya mati, dia bersedia menaku Kalau salah, tidak berkeras hati, maunya benar dan menang sendiri Dan pelik sekali untuk bicara, saya minta maaf Orang yang igunya mati, bersedia menawah Demi kebaikan dan kepentingan yang lebih besar Orang yang igunya mati, bersedia menaku kalau memang tidak tahu Saya tidak tahu Bahkan banyak hal yang saya belum tahu Jadi saya mau belajar Tidak sok tahu Dan tidak merasa semua dia tahu dan tinta Tidak sombong dan sok tahu Orang yang igunya mati Juga tidak enggan untuk mengakui ketidakperdayaannya Dan mau minta bantuan dengan rendah hati Oleh karena itu, sejarah singkat kata Orang Kristen adalah orang yang igunya disalibkan Dan wujud yang paling tentara adalah dia rendah hati Tidak salah kalau ada orang berkata Ada tiga cara untuk menguji Ada tiga kunci untuk menguji Untuk menyingkapkan kerendah hatian seseorang Yaitu Seberapa dia bersedia untuk Say Satu I am sorry Dua Thank you Dan tiga I need your help Please Mari kita periksa diri kita Bagaimana kita orang Kristen Terus terang saya ini sudah lebih dari 30 tahun Sudara-sudara menjadi peleta Saya bergaul dengan orang Kristen Dalam lingkaran orang Kristen Hampir sepanjang hidup saya Bergaul dengan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen Tadi saya suka mempertanyakan sebuah pertanyaan Di antara begitu banyak orang Kristen Banyakkah yang sungguh-sungguh Egonya tersalib bersama Kristus Halus dengan jujur saya katakan Tiga baik Dari sekian banyak orang Kristen Banyak yang mau jadi Kristen Tetapi yang mau ikunya mati Bersama Kristus Tiga baik Too bad Sadly Ini harus dikatakan Tetapi itulah fakta Scott yang banyak adalah Orang-orang yang sangat pelik Untuk menangkapannya I am sorry Kalau salah Selalu making excuses Tidak pernah mengakui I was wrong Banyak orang Kristen Tidak mau menangkapannya I was wrong Atau I am sorry Yang kedua Ada banyak orang Tidak tahu bagaimana Men-appreciate orang lain Say thank you Dengan sincerely Tahu berterima kasih Tahu berterima kasih Tahu berterima kasih Kepada orang Baik yang melakukan hal yang besar Atau hal-hal yang kecil Say thank you Itu juga sebuah pertanda Sebuah kerendak hati Dan juga tidak banyak orang Yang mau berkata Please I need your help Bahkan kalau minta tolong Ataupun membutuhkan pertolongan Caranya minta tolong Tetap sombong Anda ketemu orang begitu Pasti yang pernah ketemu Orang-orang yang meskipun dia butuh Tapi yang sombong yang butuh Bukan orang yang membantu Sombongnya setengah hati Ketika membutuhkan pun Masih sombong Tidak mau berkata dengan humbly Please I need your help Sebab berkata Please I need your help Dipikir dia Itu kelemahan Dia mau selalu tampil Dirinya itu Perkasa Dan kuat Saudara-saudara Itu sebuah pertanda Kalau justru ego orang Pride-nya In the Too bad Tetapi itulah fakta Banyak orang Mau menikah Tetapi tidak banyak orang Yang bersedia Egonya mati Dalam hubungan pernikahan Oleh sebab itu Banyak pernikahan yang struggle Mengapa? Karena orang masih mau tetap Egonya hidup Dan kalau masing-masing Egonya tinggi Dan hidup Yang terjadi adalah Perparungan Egonya Dan itu membuat Sebuah pernikahan Menjadi struggle Sebabnya saya katakan Banyak orang Mau menikah Tetapi tidak Banyak orang Mau egonya mati Di dalam pernikahan Banyak orang Kristen Di dunia Tetapi tidak Banyak orang Kristen Yang sungguh-sungguh Berubah Berubah Mengapa? Karena tidak banyak orang Kristen Yang Mau Egonya Mati Bersama Kristus Padahal Disitulah Core-nya Iman Kristen Itulah Itulah The Heart Of Kristianity Ego kita Disalibkan Bersama Dengan Kristus Dan ketika Ego kita Disalibkan Bersama Kristus Kita akan punya Pandangan yang Baru Kita akan melihat Hidup ini Dengan Cara yang Baru Kita akan melihat Siapa diri kita Siapa sesama kita Siapa Tuhan Apa itu pelayanan Apa itu pekerjaan Dan seterusnya Dengan cara Yang baru Seperti sebuah Nyanyian kuno Dalam Persekutuan-persekutuan Kristen Di zaman dulu Sesuara Nyanyian tentang Perubahan Itu Things are Different Now Something Happened To me When I Give My Heart To Jesus Sebagai Anak Pasti nama Aku Berubah Sungguh Ku Berubah Waktuku Serahkan Hidupku Apakah Saya dan Anda Sungguh-sungguh Orang Kristen Orang yang Egonya Disaitan Bersama Dengan Kristus Sehingga Orang lain Bisa melihat Perubahan Hidup Dan berkata See Everything Has Become Amin Setelah Sekalian Mari kita Siapkan Hidup kita Menerima Perjaman Hidupus Pelayanan Sakramen Perjaman Hidupus Yang Sekali Lagi Mengingatkan Pada Kita Bahwa Kristus Telah Disalibkan Untuk Menyelamatkan Saudara Dan Saya Tapi Bukan Cuma Kita Diselamatkan Oleh Kristus Tetapi Kristus Juga Menyalibkan Ibu Kita Supaya Kita Membuktikan Bahwa Sejak Aku Menerima Yesus Hidupku Terubah Sejak Everything Has Become New Terima kasih Ia dan murid-muridnya berada dalam sebuah perjamuan alam Tuhan Yesus mengambil roti Memecah-mecahkannya Mengucap berkat Seraya berkata Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan baga kamu Do this in remembrance of me Dan sesudah Tuhan Yesus kemulid-mulidnya makan roti Yang mengambil cawan minuman syukur Seraya berkata Cawang ini adalah perjanjian baru Yang dimetraikan dalam darahku Perbuatlah ini menjadi peringatan baga kamu Do this in remembrance of me Dengan demikian Tuhan Yesus sendiri yang menghendaki Murid-muridnya Gerejanya Di sepanjang abad dan tempat Merayakan Memenang Mengingat Hari kematiannya Ketika dia menyerahkan tubuh dan darahnya Untuk menjadi kurban penembusan yang sempurna Bagi keselamatan dunia Dia mau kita selalu mengenangnya Merayakannya Merayakan kematiannya Kebangkitannya Dan kenaikannya ke surga Yang diangkat menjadi Tuhan Dia adalah Tuhan Dan penguasa Atas seluruh kehidupan Alam semesta Tuhan kita Yesus Kristus Oleh karena itu Soalnya Mari kita merayakan Perjamuan kudus ini Dengan mengarahkan hati Bukan kepada benda-benda ini Tetapi pertama-tama Kepada Yesus sendiri Tuhan yang tubuh dan darahnya Dipecah dan ditumpahkan Untuk keselamatan kita Mari kita berdoa Dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri Ajarkan kepada kita Bapak kami yang di surga Diputuskanlah namamu Takkanlah kerajaanmu Menjadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Tenampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan janganlah engkau membawa kami Dalam pencobaan Melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Amin Sebelum kita menerima Roti dan anggur berjamuan ini Tanda perdamaian yang kekal Antara kita dengan Allah Biar kita juga berdamai Dengan diri kita sendiri Dan berdamai satu dengan yang lain Dan kita nyatakan itu Dalam rupa salam Peace be with you Satu dengan yang lain Silahkan saling memberi salam Peace Peace be with you Peace be with you Saudara sekalian Roti yang dipecah-pecahkan ini Adalah persekutuan kita Dengan tubuh Kristus Cawan minuman syukur ini Adalah persekutuan kita Dengan darah Kristus Terima lah Dan batikan Tuhan minuman syukur ini Aku jadi Seperti Yang terkejap Bagimu Aku jadi Angku Tuhan minuman syukur ini Aku jadi Seperti Diperkan empuk Dewaku Melayani 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 Lebih sungguh Melayani, melayani, 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 lebih sungguh 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 Berkasih lebih sungguh. 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 Setelah sekalian ingatlah Bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus Telah dipecahkan menjadi kurban Penebusan yang sempurna Bagi segala dosa kita Makanlah Dan ingat serta percayalah juga Bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus Telah dicurahkan Untuk menjadi kurban Penebusan dosa Yang menelamatkan Dan memberi kepada kita Hidup yang tetap Minumlah Mari kita naikkan Tuhan Yesus Terima kasih Kau telah memberikan Hidupmu Engkau memberikan Nyawamu Engkau mencurahkan Darahmu Engkau membiarkan tubuhmu Yang tercabit Supaya kami Menerima karunia Keselamatan yang abadi Engkau disalinkan Engkau mati Untuk semua orang Supaya semua orang Mati di dalam engkau Dan bangkit Dalam hidupnya yang baru Kami berdoa Ya Tuhan Yesus Kiranya Engkau selalu Mengingatkan Pada kami Bahwa kami Adalah orang Yang sudah Disalipkan Ibu kami Bersama dengan Kematian Mereka Isalip Tolonglah kami Supaya kami Tidak latih hidup Dengan Ibu yang tinggi Dan menonjol Melainkan Kristus Yang hidup Di dalam kami Tolonglah kami Menjalani hidup Dengan rendah hati Memuliakan Tuhan Melayani Mengasihi Mengampuni Dengan lebih sungguh Terima kasih Yesus Kami naikkan doa Kami Di dalam Namamu Nama yang Mulia Nama yang Najah Nama Tuhan Kamu Yesus Kristus Amin Silahkan Terima kasih Terima kasih Buat Pak Fiki Yang sudah Menjampaikan Fikmah Mari kita Bersama-sama Berdoa Sopat Ya Tuhan Bapak kami Dalam surga Terima kasih Ya Tuhan Engkau Sudah Mengingatkan Kami Bahwa Kita Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berdoa Kalau Kita Di dalam Tuhan Yesus Kita Adalah Ciptaan Bila Ya Tuhan Mengingatkan Kami Bahwa Hidup Kita Adalah Bukan Kita Lagi Tapi Engkau Yang Ada Di Dalam Kita Terima Kasih Juga Berbuat Pelayanan Pak Bibi Menyerahkan Pak Bibi Pelayanan Pak Bibi Selan Fitna Dan Juga Pelayanan Pelayanan Yang Lain Kedan Tuhan Bila Kau Pak Pak Bibi Kau Menyerahkan Inspirasi Yang Kau Berikan Yang Kau Mau Buat Kita Sudah Menyerahkan Keluarga Pak Bibi Istri Dan Anak Nama Kedan Tuhan Kesehatan Pak Bibi Dimanapun Pak Bibi Berada Ya Tuhan Pro Kudus Bersebaran Pak Bibi Dan Tuhan Terima kasih Juga Tuhan Buat Sian Ini Kita Boleh Bersama Berkumpul Terima kasih Atas Kasih Kalunian King Kau Bibi Berkat Kau Kami Berkat Berkat Dan Mengingat Teman-Teman Kami Yang Tidak Bisa Hadir Berkat Pertama Mereka Yang Satu Bila engkau jaman mereka Mereka yang berhawangan ya Tuhan Bila minggu depan Mereka boleh berkatakan Bersama-sama dengan kami Khususnya menyerahkan Pohandi, terima kasih ya Tuhan Dia berkatakan di tengah-tengah kami Pada saat hari ini ya Tuhan Dan kau sendiri ya Tuhan Tetap menjawab pohon Kau meningkat kesemuan Kau mampu dan kau mahu Ini adalah kau bisa terjadi Kepada pohon Suka dengan si Bion Tuhan, kau tiba-tiba Anak-anak ini di dalam Kepada saat ini, kau pakai dokter Dan alat-alat medis Tuhan buat kesemuan Pohandi Dan kau tak menyerah Pohandi, kau tak menyerah Tetap berserah kepada Tuhan Tetap tegur di dalam iman Dan tidak boleh Tuhan Suka teman-teman kami yang sakit ya Tuhan Dan masih dalam pemulihan Dengan Pak Robi Yang kau sendiri dengan Pak Robi ya Tuhan Perutnya dan kadang-kadang sakit Yang tidak tahu penyebabnya Tuhan, kau Tuhan Jangan kau sendiri kisitkan sakit Tuhan Tuhan Jangan menyerahkan Tuhan, kau jaman Pak Robi Demikian juga dengan prisma yang menjantiknya Juga dengan Tim Udon yang masih dalam pemulihan Dengan kau sendiri ya Tuhan Bersama tim Uden puluh bersama-sama Kembali datang ke sini Demikian juga teman-teman kami yang Tanda terus juga ya Tuhan Dengan kau sendiri ya Tuhan Yang bersama dengan Pak Robis Engkau mampu ya Tuhan Engkau normakan dia speechnya ya Tuhan Biar dia boleh berkata-kata Berkomunikasi kembali Bersama-sama dengan kami Demikian juga dengan Pak Tuhan Dan dalam pemulihan Terima kasih ya Tuhan Engkau sendiri suruh-suruh Kira Pak Tuhan Dengan setelah keterbatasan Tapi dia masih mau Melalui Engkau dan Yesir Tuhan Kami juga menyerahkan Teman-teman kami yang sakit yang lainnya Engkau tahu mereka ya Tuhan Engkau tahu keberadaan mereka Yang kau sendiri yang pilih mereka Dan kami meminta ya Tuhan Dengan pilu-pilu Engkau mampu kan mereka Untuk sembuh kembali Demikian juga dengan Para senior di tahun kerajaan Dan kami silahkan Untuk lupa ya Tuhan Yang tidak bersama dengan kami Pada saat ini Ya Tuhan Kau tiba-tiba Biar dia Boleh Kau mampu kan untuk bersabutu Dengan kami Kembali Demikian juga Tanda Juliana Tanda Oni Dan para senior lainnya Tuhan Dia akan kawas Sebelum Tuhan Dan memiliki mereka Dan dengan masa tua mereka Yang itu masih mengingat Tuhan Yesus masih bersama Kemudian mereka Tuhan Yesus masih setia Kepada mereka Terima kasih Tuhan kami suka menyerahkan Para pengurus Maranata Dan kau sendiri Memberikan khidmat Mereka keluar mereka Dan setiap keputusan Mereka ambil ya Tuhan Hanya untuk kemuliaan Namaku saja Dan untuk Namaku dipermuliakan Dan juga untuk Kerajaan Hustajat Tuga menyerahkannya Tuhan negara ini Rampang Terima kasih Kau memberikan kami Privilege Untuk bisa tinggal Di sini Dan menyerahkan Pemilu yang erat Datang Oh Tuhan Kami meminta Bila kau sendiri Kami tahu Seorang pemimpin Yang takut Akan Tuhan Yang memimpin negara ini Tuhan kembali Kepada inkar mitres Ya Tuhan Banyak kita sudah meninggal Negara yang bisa meninggalkan Engkau Dan kami boleh mengundang Engkau kembali kembali Mereka ada Kau belas kasih Yang berkami Oh Tuhan Kami sudah meninggal Mereka ada Indonesia Kepada Mereka Sebanyak keluarkan Dan saudara kami Yang belum mengenakan Kau di sana Tuhan Bila engkau Dengan caranya Membawa mereka Kepada pengenalan Akan Tuhan Demikian juga Dengan Presiden yang Baru Dengan Tuhan Dia boleh Mempunyai hati Dengan takut Dengan Seterusaha Dengan Kami Menyerahkan Revival Buat Indonesia Makin banyak Orang mengenakan Makin bawa Banyak Saudara-sara Mengeluarkan Kami Dan orang-orang Indonesia Boleh mengenakan Kami Terima kasih Tuhan Kami Menyerahkan Doa Ini Tidak Sempurna Dan kami Percayaan Tuhan Menjawab Sesuai Dengan Waktu Doa Ini Kami Sampaikan Dalam Nama Tuhan 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 Kami akan memberikan bersembahan sebelumnya saya akan membacakan ayat dari 1 Tawar 29 ayat 17 Aku tahu ya Allah Tuhan, Engkau adalah keunci hati dan berkenan kepada keikhlasan Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sebarat dan tulisan Jangan kamu kuatir, pulungi muda lagi api haram Jangan kamu kuatir, pulungi padangnya biasi Jangan kamu kuatir, apa yang kau bakal kini lupakan Jangan kamu kuatir, apa yang kau bakal kini lupakan Aku tidak kuatir, pulungi muda lagi api haram Aku tidak kuatir, pulungi padangnya biasi Aku tidak kuatir, apa yang kau bakal kini lupakan Aku tidak kuatir, pulungi muda lagi Aku tidak kuatir, pulungi muda lagi Teruskan ya Bapak, dan persembahan ini dapat dipakai untuk pemulihan namanya Biarlah orang yang sudah mendiri maupun yang belum ini sempat memberi Kau berkati mereka ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan di dalam nama saya Yesus kami sudah berkenan dan mengucap syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom salam dan semuanya Dari kami datang dari Minnesota Dan kita ada teman baru Namanya Ratna ya Ratna saja Atau Ratna Ratna lagi Oke Ya, welcome Minggu depan, firman Tuhan akan disampaikan oleh Master Liu Lim Setiap Setiap sasa ada pusat doa jam 8 malam melalui Zoom Lalu ini ada emergency 9-1-1 Kan kita besok rencana piknik Di mana? Di Palo Verdes Ternyata ada Evakuasi Or evacuation order Jadi longsor disana Dan saya tadi pagi juga denger kabar Kalau disana trafficnya Udah mulai apa? Packing gitu Karena orang-orang disuruh keluar dari kawasan gitu Jadi kita pikniknya Ada backup Di park Di park Di Torrens Dekatnya rumahnya Siponi Jadi kita Terima kasih juga Siponi dan Kojos Yang bisa Ngejumpin awal itu Parknya Karena Kalau kita mau di park lain Atau di pantai lain itu Harus ada orang dulu disana Ngejump gitu Nah itu Susah juga Jadi Kalau di pantai juga susah Bawanya barang-barang Meja segala macam Susah Ini Jadi tiketnya rumahnya Siponi Jadi lebih gampang Lebih praktis Jadi rencananya Kita mau pindah ke Pak yang sama Kita punya rumahnya Kojos Jam berapa? Jamnya sama Mungkin Mungkin Nanti bisa Holyball Atau mungkin Pickleball Gak mau Saya ada Pickleball Lalu gak tahu Ada pinggong Oke Jadi itu Pengumumannya Ada Ada lagi Tambah Alamatnya tuh Ya Nanti Di Whatsapp ya Sampai 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 Bani yang kemulia Haleluya ku mendapatkan Dalam kemuliaannya Bersama pada kemuliaan Tidak ada Dalam kemuliaan yang kemuliaan Bani yang kemuliaan Dalam kemuliaan yang kemuliaan Bersama pada kemuliaan Bersama pada kemuliaan Bersama pada kemuliaan Ya Yesus Bersama pada kemuliaan Tuhan dan Raja Dia yang akan datang dalam kemuliaan Marilah kita Duduk dalam hidup sehari-hari Yang memuliakan Kristus Pulanglah dalam damai Dan berimalah berkatnya Tuhan memberkati Menghati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyingnari Engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia berlimpah Tuhan menghadapkan Wajahnya kepadamu Tersenyum kepadamu Dan memberi engkau Shalom Damai sucah peranya Yang melampaui segala akal Haleluya Amin Amin Silahkan duduk saat begini Terima kasih